Terima kasih telah menonton Kita awali informasi sore ini dari sebuah pesawat latih yang dimiliki angkatan laut jatuh di Selat Madura pada Rabu pagi saat menggelar latihan dengan kapal perang di jajaran Koarmada 2. Pencarian terhadap korban dan pesawat latih itu langsung dilakukan. Gelombang aksi unjuk rasa menolak kenaikan harga BBM masih terus berlangsung di sejumlah daerah. Sebagian berlangsung tertib tetapi beberapa diiringi ketegangan antara masa pengunjuk rasa dengan petugas keamanan. Menyusul kenaikan harga bahan bakar minyak atau BBM, kementerian berhubungan mengumumkan kenaikan tarif sejumlah moda angkutan umum. Selain tarif angkutan antar kota, antar provinsi atau akap kelas ekonomi, tarif ojek online juga naik. Mari segera beralih ke TV digital yang pasti lebih bersih gambarnya, lebih jernih suaranya, dan lebih canggih teknologinya. Pastikan juga TV Anda bisa menerima siaran digital atau cukup menggunakan set-top box agar bisa menyaksikan program-program seru di Moji. Usai pariwara berikut, Cudai Subdate akan kembali dengan informasi eksekusi lahan dan rumah berlangsung ricu. Informasinya sesaat lagi tetaplah di Cudai Subdate. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saat belasan warga Taman Duren Sawit menolak eksekusi paksalahan yang dilakukan petugas hingga nyaris terlibat baku hantam. Warga pun tak mau pindah karena merasa membeli rumah secara sah. Seorang pria yang kedapatan sedang mencuri motor di depan sebuah warung di Banyuwangi, babak belur dihajar warga. Pria itu diduga beberapa hari sebelumnya melakukan aksi pencurian yang serupa di tempat yang berbeda. Masih diberita kriminal lainnya, ulah geng motor semakin meresahkan. Di Bandar Lampung, geng motor merusak sebuah warung menggunakan senjata dan batu. Sementara di Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, seorang pelanggan warung kopi menjadi korban aksi begal komplotan geng motor. Kediaman selebgram darah Arafah di kawasan Tugu Utara, Koja, Jakarta Utara di Popol, Mali. Ironisnya, asisten rumah tangga selebgram itu diduga sebagai otak pencurian. Jangan lupa untuk subscribe channel youtube mojid.sosial karena banyak video menarik. Mulai dari highlight pertandingan olahraga, live studio, dan bagi-bagi hadiah mulai dari tiket konser hingga uang elektronik ratusan ribu rupiah. Jadi langsung saja subscribe youtube mojid.sosial sekarang juga. Jangan kemana-mana karena setelah yang satu ini kami akan mengajak Anda menjelajahi negara di Amerika Utara, yakini Kanada. Tetaplah di CDS Update. Terima kasih Anda masih bersama saya Anurabi Ometa dalam CDS Update. Sebuah gudung besar terbuat dari ikan pindang jadi rebutan para pengunjung festival pindang Megilang di Lamongan, Jawa Timur. Warga rela berdesakan demi mendapatkannya. Namun sayangnya banyak ikan pindang terbuang sia-sia akibat jatuh terinjak-injak. Selanjutnya kami ajak Anda mengunjungi negara yang terkenal dengan sirup maple. Apalagi kalau bukan Kanada, negara ini tengah menikmati momen manis karena lolos ke Piala Dunia Qatar 2022. Dan berikut informasinya untuk Anda. BMKG melaporkan adanya potensi cuaca ekstrim di 32 wilayah Indonesia, hingga mengeluarkan peringatan dini mengenai hujan lebat yang berpotensi terjadi di sebagian besar provinsi di Indonesia. BMKG juga menyampaikan kepada masyarakat untuk waspada dampak hujan lebat seperti banjir, longsor, pohon tumbang, dan jalanan licin. BMKG juga mengimbau masyarakat untuk waspada gelombang tinggi di pesisir. Dan berikut perakhiran cuaca esok yang kami rangkuk dari laman BMKG. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.